Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan hadir sebagai narasumber pada fokus grup diskusi yang bertajuk melihat capaian triwulan 1 2023 dan kondisi ekonomi terkini, mampukah Jawa Tengah mencapai target kinerja ekonomi makro RKPD 2023? Dalam paparannya, Dadang menyampaikan bahwa dari sisi produksi, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ketumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 1 2023 adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 1 2023 ditopang oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor. Sinergi dari semua pihak diharapkan dapat mewujudkan kinerja ekonomi makro Jawa Tengah sesuai dengan target yang ditetapkan.